Tutup mata Sebagai seorang diva dengan padatnya jadwal manggung ke berbagai daerah Bagi Rosa menjalani aktivitas puasa Di bulan Ramadan tentu menjadi berbeda Karena pekerjaan yang menuntut stamina harus selalu bugar di setiap penampilan Tak mau kalah dengan cobaan menahan lapar atau haus Pelantun lagu Hijrah Cinta ini pun mencoba menikmati segala aktivitasnya Dengan tidak mengeluh Apa ya, yang pasti saya menikmati sih Menikmati setiap harinya di bulan puasa Karena ya kesempatan aja gitu setahun sekali Cuma sebulan kita bisa sama-sama beribadah gitu Dan meningkatkan aktivitas ibadahnya sendiri Kalau misalnya mungkin dulu jarang ngaji gitu Sekarang ya setidaknya baca beberapa ayat gitu Salah satu penyemangat Rosa adalah Sang Putra Rizky Langit Ramadan Yang sudah dua tahun menjalani aktivitas puasa Bahkan dirinya sempat merasa iri bercampur bangga Kalau Sang Putra bisa menghafal ayat Al-Quran lebih banyak dari dirinya Anak tuh kan ngeliat ya, jadi ya ngeliat aja Kalau misalnya ibunya puasa ya pasti anaknya ikut puasa gitu Ibunya sholat ya anaknya insya Allah ikut sholat Dia lebih banyak hafalannya daripada saya Dia bisa hafal, apa ya banyak banget dia Apa namanya, 22 ayat, 26 ayat udah biasa Saya serang banget karena memang sengaja menyekolahkan Rizky di islamik gitu ya Di sekolah islamik gitu Jadi setidaknya saya yang tidak bisa mengajari banyak Tentang agama buat anak Tapi dia dapat pendidikannya di sekolah juga Dengan kikut sertaan Rizky menjalani ibadah seperti puasa, sholat dan mengaji Apakah Rosa menjanjikan sebuah hadiah jika sang anak menjalani ibadah secara maksimal? Enggak juga, enggak Karena buat aku itu bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan gitu